Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Artinya adalah Sebagian dari kewajiban orang Islam Adalah seseorang Islam tidak Menyakiti orang Islam Orang Islam yang lain Dengan pekerjaan Dengan pekerjaan atau dengan ucapan Seseorang Islam yang mampu Tidak menyakiti dengan Saudara Muslim yang lain Dengan pekerjaannya atau dengan ucapannya Hal ini berdasar kepada Khadis Rasulullah SAW Orang Muslim yang sejati Adalah orang Muslim Yang ia adalah orang Muslim Yang selamat dari lisannya Dan dari tangannya Atas orang Muslim Yang lain artinya adalah Orang Muslim yang mampu Menyelamatkan diri pada lisannya Dan tangannya Yang mampu untuk Menyakiti kepada orang Muslim Yang lain Khadis ini adalah khadis mutafakun alih Yaitu khadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim Yang sumbernya Min khadisi Abdullah bin Umar Yang sumbernya Dari khadis Yaitu sumbernya dari Abdullah bin Umar Jadi kita ini orang Islam Harus mampu bisa mengendalikan diri Di rumah mungkin kita Bersama dengan saudara Apalagi kita bersama dengan orang tua Harus menjaga Bisa mengendalikan diri Sebagai Muslim yang bisa Tidak menyakiti kepada Muslim yang lain Begitu seterusnya Kita hidup di rumah tangga Di keluarga Kita hidup di tangga Dan yang lain Kita harus mampu untuk bisa Memposisikan diri Yang mampu untuk bisa Menyenangkan kepada orang lain Tidak orang Muslim yang Justru akan merepotkan orang lain Menyusahkan orang lain Orang Muslim Yang yaitu bisa Menjadikan orang lain susah Orang lain payah Orang lain berpikiran berat Atau orang lain bisa menjadi stres Kita orang Muslim yang sejati Harusnya bisa Orang Muslim yang bisa Membahagiakan kepada orang lain Orang yang bisa Orang Muslim yang secara lesanya Aman Lesanya tangannya aman Lesanya aman Orang Muslim yang mampu bisa Yaitu seseorang Saudara kita Saudara kita yang lain Bisa bahagia dengan Kita sendiri Maka jadilah orang Muslim yang sejati Yaitu orang Muslim Yang mampu Membahagiakan kebahagiaan Diri sendiri Dan kebahagiaan kepada orang lain Amin Allahumma amin Demikian para Pemuslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat untuk kita semua Jadilah jati diri kita Sebagai orang-orang Muslim Yang mampu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Taat kepada perintah Allah Perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Taat kepada aturan sosial Lingkungan masyarakat Kita taat kepada NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Taat kepada Yaitu Yaitu negara Negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia Hubul waton minal iman Cinta tanah air Adalah sebagian dari Wadah iman Hubul waton minal iman Keimanan kita tidak bisa Sejati iman yang sejati Iman yang benar Apabila kita tidak Bisa cinta kepada NKRI NKRI tempat kita hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia Tempat kita hidup Tempat kita melahirkan Tempat kita Yaitu Tanah air kita Bumi pertiwi kita Kita mulai dari lahir Sampai besar Sampai bisa bekerja Bisa berkarya Kita bisa Yaitu Menciptakan sesuatu Sesuatu Berinovasi Berkreasi Bekerja Di negara kita Kesatuan Republik Indonesia Maka NKRI harus kita cintai Kita NKRI harus kita jaga Dengan sebaik-baiknya NKRI harus kita Yaitu kita majukan NKRI harus kita Mampu membangun Negara yang memaju Mengikut memberi Bantuan atau sumbang sih Untuk kemajuan Bangsa negara Indonesia Yang kita cintai Hubul waton Imanal iman Kata Yaitu Syekhina Roma Kiai Haji Hashim Asari Hubul waton Minal iman Cinta tanah air Adalah sebagian dari iman Dari Bumi Pertiwi Bumi Indonesia Kita lahir Di bumi Indonesia Kita hidup Di bumi Indonesia Pun kita berkarya Di bumi Indonesia Pun kita bekerja Di bumi Indonesia Pun kita memajukan Negara kesatuan Republik Indonesia Di bumi Indonesia Pun nanti kita Akan disemayamkan Hidup dan mati Di negara Kesatuan Republik Indonesia Mari kita Menjadi orang muslim Yang mampu untuk berbekal diri Berbekal Yaitu Bekal ilmu Bekal ibadah Untuk kehidupan dunia Sampai kehidupan akhirat Amin Allahumma amin Mari jadikan kehidupan kita Adalah kehidupan yang barokah Barokah Minat dunia Ilal akhirat Amin Allahumma amin Wallahul maafiq Ilal akhwami Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati